Halo Sobat Mantuls, kali ini kita mau review speaker lagi nih ya setelah sekian lama ya Speaker yang mau kita review adalah Soundpeats Halo Sebelumnya kita udah beberapa kali review TWSnya Soundpeats Yang memang menurut kita nih memiliki fitur dan kualitas yang baik Dengan harga yang tidak terlalu pricey Nah kali ini kita bakal bahas speakernya yaitu Soundpeats Halo Outdoor Wireless Bluetooth Speaker Sebenernya sudah banyak yang review dan juga bandingin dengan JBL Go 3 Tapi karena tahun ini dia sudah turun harga di sekitar Rp270.000 Yang berarti harganya setara dengan JBL Go 2 Kayaknya menarik banget nih untuk dibahas Kualitas mirip JBL Go 3 tapi harga lebih murah dari JBL Go 2 Yuk langsung aja kita bahas Terima kasih telah menonton! Dari kelengkapan packagingnya cukup ya isinya bareng-bareng esensialnya aja Seperti user manual dan kabel USB to type C untuk chargingnya Dan untuk chargingnya ini tegangannya 5V 1A Jangan sampai kelebihan ketika ngecas Karena bakalan bisa merusak dari kualitas speakernya itu sendiri Dari segi buildnya kalau dilihat dari harganya yang sekarang menurutku sih masih bisa diterima ya Bagian atas speakernya terbuat dari bahan kain Sedangkan bagian bawahnya Belakangnya terbuat dari plastik ringan yang menurutku Tidak sesuai sih dengan ekspektasi karena judulnya kan outdoor ya But it's okay karena balik lagi Ini harganya sudah miring banget buat speaker outdoor Dia juga ditambahkan tali Dan bodinya lumayan enteng Jadi enak banget nih buat dibawa kemana-mana Yang disayangkan adalah tingkat ketahanan airnya Yaitu cuma EPX tingkat 4 Yang hanya tahan cipratan air aja Untuk penggunaan rumah sih masih aman Tapi untuk pemakaian outdoor terasa kurang Mengingat speaker Miva WhiteRod yang pernah kita bahas sebelumnya Itu dia speaker outdoor yang sudah EPX 7 Jadi EPX 4 sepertinya kurang untuk kegiatan outdoor Oke lanjut Untuk tombol kontrolnya Dilapisi karet dan berada di bagian belakang speaker Tombolnya sudah multifungsi sekali Tombol volumenya bisa dipakai untuk next atau previous lagu Dan untuk play pause bisa pakai power button Dan disini sudah ada tombol voice assistantnya yang bisa digunakan sebagai mikrofon Disamping for charging Ada lubang kecil yang kemungkinan adalah lubang untuk mikrofonnya Jadi speaker ini juga bisa digunakan untuk meeting online Ataupun kelas online ya Di bagian sampingnya ada lampu indikator yang mengelilinginya Ketika baru dinyalakan akan berkedap kedip ganti warna Yang berarti dia sedang mencari pairing Dan ketika sudah pairing lampunya berwarna hijau saja Untuk kalian yang tidak suka lampunya Atau ingin menghemat baterai Lampunya bisa dimatikan dengan menekan lama tombol mikrofon Agak tricky juga ya Kalau lampunya tidak dinyalakan bisa-bisa kelupaan Kalau speakernya masih pairing ke handphone kita I feel heavy for days I've been mending my way I've been searching I've been searching Almost forgot what's right Start of a change tonight I feel heavy for days I've been mending my way Untuk impresi suaranya nih Menurutku Pokalnya jelas dan terasa natural Power bass-nya cukup Terdengar dentuman mid-bass-nya Tapi gak sampai over Detail dan separasinya baik Dan sound stage-nya juga oke banget Treble-nya juga kerasa detail Dan gak bikin nusuk Overall Menurut aku tuh suaranya cenderung balance ya Bass-nya dapet Vokalnya jelas cenderung bright Dan treble detail dan halus Fitur menarik lainnya adalah Dia sudah memiliki fitur stereo Jadi kamu bisa sambungkan audio kamu Langsung ke dua perangkat soundpiece hello Oke itulah pembahasan seputar build Dan impresi suara dari soundpiece hello Kesimpulan yang bisa aku dapet adalah Suaranya cocok buat semua lagu Apalagi dipakai buat karaokean Sama temen-temen di luar bagus banget Dipakai buat meeting juga enak Karena vokalnya jelas Dan rasanya aku gak mau komenin soal build-nya Karena harganya yang ramah di kantong Oke segitu dulu review dari aku Yang tertarik linknya ada di deskripsi ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax